Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Dibukanya pelayanan terbatas keimigresian di Kabupaten Balangan mendapat sambutan dan respon positif dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Balangan pun menyediakan fasilitas gedung bagi petugas imigrasi untuk memberikan pelayanan yang bertempat di ex-kantor dinas kooperasi. Namun, seiring dengan dimulainya pekerjaan pembenahan dan rehab untuk mengoptimalkan pelayanan keimigresian, layanan untuk sementara waktu pindah ke aula kantor badan Kes Bangpol. Layanan keimigresian terbatas berupa pembuatan maupun perpanjangan dokumen paspor tersebut terpantau berjalan lancar dan mendapat kunjungan yang cukup banyak dari masyarakat. Selasa 22 Maret 2022. Koordinator tim petugas kantor imigrasi kelas 1 Banjarmasin, Dewa mengatakan bahwa dibukanya layanan imigrasi di Kabupaten Balangan sejak bulan Desember tahun lalu. Masyarakat merespon positif dengan adanya layanan pembuatan paspor yang lebih dekat. Kabupaten bukan hanya Balangan saja, termasuk dari Tanjung, dari Amuntai juga ada Balangan sendiri. Kita balang di sini juga kan kita balang. Harapannya ini Pak? Harapannya mudah-mudahan dengan tempatnya UKK ini masyarakat Kabupaten Balang khususnya ya. Dan sekitarnya dapat terlalu mudah masalah pembuatan paspor terutama masyarakatnya bangkat kita sendirian yang di Balangan sendiri ya. Termasuk juga pelayanan paspor untuk orang asing, pelayanan paspor asing. Otomatis ya PAD mungkin warga sekitar insya Allah akan bergak lah, akan berputar lah. Dewa pun berharap dengan berdirinya kantor imigrasi di Balangan ini dapat mengakomodir masalah keimigrasian, yaitu pelayanan paspor dan urusan pelayanan bagi warga negara asing. Salah satu pengunjung Syamsul Arifin mengaku senang dan bersyukur dengan adanya pelayanan pembuatan paspor yang kini hadir di Kabupaten Balangan. Ya mungkin harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Balangan, ya semoga dengan adanya imigrasi di sini, dan yang mungkin yang pertamanya mungkin ya harapan kita mungkin bisa dibikinkan gedung khusus itu kan untuk imigrasi. Jadi kan khusus, jadi untuk pelayanannya maupun untuk fasilitasnya dapat tercukupi semuanya. Ya harapan kita juga semoga sama seperti imigrasi kelas 1 Banyar Masin. Al-Khari melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.